Rizky Febian dan Mahalini Raharja diakini akan melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka sudah resmi bertunangan pada Minggu, 7 Mei 2023. Meski begitu, perbedaan keyakini antara Rizky Febian dan Mahalini masih jadi pertanyaan publik. Diketahui, Rizky beragama Islam dan Mahalini merupakan pemeluk Hindu. Sempat berembus kabar bahwa Mahalini menjadi muhalaf usai di lamar Rizky Febian. Ayah Rizky, komedian Sule mengaku sudah tahu isu tersebut akan ramai jadi perbincangan. Saya dan Iki udah tahu sebelum Iki melangkah. Ya udah gak usah terlalu banyak speak up, kita tunggu aja nanti, kata Sule dikutip dari tayangan pagi-pagi ambiar yang diunggah ulang TikTok Yosadifitra. Sule kemudian meminta masyarakat menunggu saja akhirnya akan seperti apa. Ia meminta masyarakat tak menghujat anaknya jika tak melakukan hal yang merugikan. Kalau nanti Iki melakukan hal yang merugikan masyarakat, ya barulah mereka menghujat, imbuh Sule. Menurut Sule, soal siapa yang pindah keyakinan bukan hal besar. Terpenting tujuan menikah adalah untuk ibadah. Tapi lihatlah nanti endingnya baik atau tidak, yang pentingkan tujuannya ibadah, tuturnya. Meski banyak yang penasaran soal kebenaran Mahalini pindah agama, ayah Rizky Febian meminta warganet tidak bertanya-tanya lagi. Pasalnya itu bagian dari privasi. Begini ya kalian kan bertanya, pertanyaannya adalah kenapa kalian selalu bertanya kepada orang lain. Seharusnya kalian bertanya kepada diri sendiri, apakah kita udah lebih baik atau belum, tutur Sule sengaja menjawab tak nyambung. Sule ogah bicara lebih banyak karena takut mendahului. Ia meminta warganet untuk menunggu hari pernikahan itu tiba. Kalau untuk itu aku gak mau komen dulu takut salah. Privasi. Nanti aja tunggu. Tunggulah nanti, gak lama, satu tau setengah jam lagilah, pungkasnya. Sebelumnya, komedian Sule mengungkap bagaimana putra sulungnya, Rizky Febian meminta izin untuk berlanjut ke jenjang yang serius dengan kekasihnya, Mahalini Raharja. Sebelum melangsungkan lamaran, Rizky Febian diketahui meminta pendapat sang ayah. Uniknya, disebut Sule bahwa sang putra bicara kepadanya saat ia sedang tiduran. Pada saat itu Rizky Febian mengatakan bahwa dirinya ingin serius dengan Mahalini ke jenjang pernikahan. Sebagai seorang ayah, Sule pun mengaku bahwa dirinya tak menghalangi keinginan sang anak yang ingin menikah. Menurutnya hal yang terpenting adalah bahwa Iki, panggilan akrabnya, telah yakin untuk menikah dan mau bertanggung jawab dengan pilihannya. Komedian berusia 46 tahun itu juga merasa bahagia saat sang anak ingin serius dan melangkah ke jenjang pernikahan bersama sang kekasih. Bahkan Sule tak menyangka bahwa putra sulungnya tersebut sudah besar dan dirinya akan segera memiliki cucu saat Rizky Febian sudah menikah nanti. Sementara itu, saat ditanya kapan Iki dan Mahalini akan melangsungkan pernikahannya, Sule tak mau mengungkapnya dan hanya meminta doa agar perhalatan itu dapat segera dilakukan.